Keluaran pasal 23 ayat 16 Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bunggaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Amin. Ini adalah firman Tuhan, judul kotba, hari penuai jelai, hari raya yang mengandung arti sejarah penubusan yang dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika Rasul Paulus hendak menyampaikan firman Ia dilempari batu dipukul-pukul di dera dan di penjara Akan tetapi ia tidak menyesal atau kecewa Kemarin dalam perjalanan pergi ke tempat retret Ketika bisanya berangkat berdua sama-sama lalu berangkat Tapi di pintu kompleks pericinere disitu bisanya terpentok Dan kacanya pecah Setelah bisanya naik sampai ujung di tanjakan Harusnya baru belok kiri Biasanya seperti itu Tetapi sapamnya baru dia suruh belok kiri ketika di tengah-tengah Saya tahu pasti anak-anak dan orang tua kaget Tadinya sudah mau kembali lagi dan lalu ganti mobil saja Tetapi katanya asal jalan sedikit lagi bisa ganti bisnya Jadi jendelanya ditutupi kain dulu lalu akhirnya ganti bis Dan saya berdua syukur Kita berdua syukur baru Kemudian baru berangkat lagi Seandainya kembali dan tunggu lagi jadwal retretnya bisa kacau Dalam seketika saya terpikir Apa doanya kurang? Masalahnya apa ya Kayaknya setan berus bisik-bisik terus Ah sudah lah Tidak usah belajar Alkitab sejarah penobusan Menyerah dan pulangnya saja Pulang saja Tapi saya pikir Ketika kasih karunia besar akan diberikan Setan pasti menghalanginya Dan saya sadar Nanti sering lihat di gereja pusat juga Saya sadar itu Dan saya menjadi tenang lagi Menjadi lebih tenang Dan kita sadar bahwa kehendak Tuhan Adalah bagaimana kita tetap bersyukur Meskipun harus pergi dengan naik bus yang jendelanya terbuka Jadi ternyata kehendak Tuhan kita pergi dengan bus yang jendelanya bukan tutup Tapi terbuka dulu Baru nanti diganti bus yang lebih baik lagi Ketika saya melihat Tidak ada satu orang pun Yang mengeluh atau komplain atau khawatir Saya sangat berterima kasih dan bersyukur Terima kasih Hari ini Hari minggu pertama Di paru kedua dari tahun 2019 ini Waktu benar-benar berlalu sangat cepat Tiba-tiba sudah bulan ketujuh Setengah tahun sudah berlalu Dan hari ini adalah Hari Raya Syukur Penuwayan Jelai Dan saya merasa bersalah di hadapan Tuhan Dari minggu lalu Satu minggu sebelum Atau dua minggu sebelum Seharusnya saya wartakan tentang hari ini Tetapi saya tidak wartakan dengan detail Hari Raya Syukur Penuwayan Jelai Hari Raya Syukur Penuwayan Jelai Hari Raya yang mengandung arti Sejarah Penuwayan Jelai Yang pertama Kita lihat apa dasar sejarah Dari Hari Raya Syukur Penuwayan Jelai Apa dasar sejarah Dari Hari Raya Syukur Penuwayan Jelai Mengapa Allah menentukan hari-hari raya untuk dijaga Setelah manusia itu Seiring waktu berlalu Dan generasi berganti bagaimana Hal-hal yang penting pun Akan terlupakan Misalnya Perang Korea Utara dan Selatan Yang terjadi pada tanggal 25 Juni Tahun 1950 Ada banyak generasi muda sekarang Yang tidak begitu tahu lagi Seiring waktu berlalu Orang-orang malah salah tahu Tahunya Korea Selatan lah Yang duluan menyerang Korea Utara Ketika Yusuf di penjara Ketika Yusuf di penjara Yusuf menafsirkan mimpi Dari kepala juruminum Di saat itu Yusuf meminta apa Jika nantinya kepala juruminum dibebaskan Jangan lupakan aku Melainkan ingatlah aku Tetapi selama 2 tahun Dia lupakan Dia dilupakan Kejadian 40 ayat 23 Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juruminuman itu Melainkan dilupakannya Seperti demikian Siapapun dia Tanpa terkecuali Manusia adalah Makhluk yang pelupa Akan tetapi Setidaknya Kasih karunia Sejarah kasih karunia Penebusan yang Allah Telah tuangkan Itu harus Manusia ingat Maka Allah memberikan Tiga hari raya besar Sebagai Ketetapan yang Kekal Di masa lalu Allah telah melakukan Peristiwa Hal-hal yang besar Dan ajaib Di Israel Salah satu peristiwa Yang paling besarnya apa Peristiwa Eksodus Dari Mesir Dengan tanda-tanda Dan mujijat Mujijat Allah mengeluarkan Membuat Israel keluar dari Mesir Tetapi Seiring waktu berlalu Bisa saja Keharuannya Terlupakan Dan syukurnya Menghilang Oleh karena itu Allah menyuruh Ingatlah Itu terun-temurun Dan memberikan Tiga hari Raya besar Yaitu Pertama Hari Raya Pasca Atau Hari Raya Roti tidak beragi Kedua Hari Raya Tujuh Minggu Atau Hari Raya Pentecosta Hari Raya Buah Bungaran Ketiga Hari Raya Ponduk Tahun Atau Hari Raya Kema Hari Raya Pengumpulan Hasil Ini ada di Keluaran 23 34 Imamat 23 Dan 34 Juga ulangan 16 Dalam Satu Tahun Sebanyak Tiga Kali Semua Pria Israel Yang berusia 20 tahun Ke atas Pergi ke Bayi Suci Di Yerusalem Dan ketika itu Katanya Laki-laki Yang berkumpul Sekitar 2 juta Orang Luar Biasa 200 Seribu Orang Banyak Sekali Saudara 2 juta Orang Berkumpul Di kota Yang kecil Itu Di Yerusalem Itu ada Di catatan Sejarawan Yosefus Ketika Tiga Hari Raya Besar Orang Yahudi Itu Sudah Dekat Apa Yang Dilakukan Para Imam Para Imam Di Masing-masing Daerah Berseru Seperti Ini Sambil Mengumpulkan Para Jiarah Aku Berusuka Cita Ketika Dikatakan Orang Kepadaku Mari Kita Pergi Ke Rumah Tuhan Maksumur 122 Ayat 1 Yeremia 3 Ayat 17 Pada Waktu itu Yerusalem Akan Disebut Takta Tuhan Dan Segala Bangsa Akan Berkumpul Kesana Demi Nama Tuhan Ke Yerusalem Mereka Menganggap Bahwa Di Yerusalem Takta Tuhan Ada Takta Tuhan Di Yerusalem Oleh karena itu Orang Israel Hanya Dengan Mendengar Perkatan Mari Kita Pergi Ke Sion Mereka Jadi Bagaimana Mereka Langsung Menjadi Semangat Kita Pergi Bayi Suci Dimana Allah Hadir Ketika Memikirkan Tentang Yerusalem Kota Damai Yerusalem Mereka Langsung Terharu Dan Semangat Untuk Menambah Pengurutian Saudara Misalnya Saudara Misalnya Holy Land Sama Sekarang ini Atau Kalau ada Kesempatan Untuk Pergi ke Gereja Pusat Gereja Damai Utama Kan Asalnya Terharu Kan Dan di Hari Raya Ketika Orang Israel Pergi Ke Bayi Suci Mereka Menaikan Pujian Kidung Pujian Total Ada 15 Maksumur 15 Maksumur Nyanian Jiara Atau Nyanian Ketika Pergi Ke Bayi Suci Maksumur 120 Sampai 134 Ini Selalu Dinyanikan Ketika Mendekat Hari Raya Ketika Naik Yerusalem Di Hari Raya Besar Nah Kalau begitu Kapan Sajakah Tiga Hari Raya Besar Ini Pasca Adalah Pada Tanggal 14 Belan Yang Pertama Lalu Setelah Hari Pasca Ada Hari Raya Buah Bungaran Yakni Menendai Dimulainya Penuaian Gandum Jadi Begitu Tiba Di Hari Ke 50 Setelah Hari Raya Buah Bungaran Penuaian Jelai Di Musim Gugu Panas Setelah Mencapai Puncaknya Dan Karena Ini Adalah Hari Ke 50 Maka Disebut Hari Raya Penta Kosta Penta 5 50 Nah Sebutan Hari Raya Penuaian Jelai Itu Adalah Karena Merayakan Penuaian Gandum Dan Jelai Saudara Di Jaman Sekarang Ini Kita Sedang Hidup Di Dunia Yang Berkelimpahan Bukankah Begitu Kalau Mau Minum Bisa Buka Kulkas Langsung Bisa Minum Kalau Tidak Ada Makanan Setidaknya Ada Mie Sangat Berlimpah Akan Tetapi Walaupun Demikian Hati Yang Bersyukur Itu Semakin Lama Semakin Mengering Dari Antara Banyak Agama Di Dunia Ini Agama Yang Paling Banyak Mengajarkan Tentang Syukur Bersyukur Itu Agama Apa Syukur Adalah Karakteristik Yang Menunjol Hanya Pada Agama Kristen Dan Syukur Itu Adalah Syukur Yang Seperti Apa Itu Adalah Syukur Yang Tidak Mengharapkan Suatu Imbalan Itu Tidak Mengharapkan Suatu Imbalan Melainkan Melainkan Itu Justru Adalah Balasan Kita Terhadap Kasih Karunia Yang Telah Kita Terima Efesos 2 8 Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Pertanyaannya Saudara Dengan Apakah Allah Membuktikan Kasihnya Terhadap Umat Manusia Lewat Kematiannya Serta Lewat Kematiannya Di Kayu Salib Lewat Darah Penobusan Yang Berharga Kita Beroleh Penyelamatan Roma Pasal 5 Ayat 8 1 Petrus 1 Ayat 18 Saya Harap Kita Semua Menyadari Dan Mensyukuri Kasih Karunia Penobusan Tersebut Yang Kedua Bagaimana Hari Raya Syukur Penobusan Jelai Digenapi Di Perjanjian Baru Bagaimana Hari Raya Syukur Penobusan Jelai Digenapi Di Perjanjian Baru Di Hari Raya Pasca Yesus Mengadakan Perjamuan Terakhir Di Rumah Di Loteng Rumah Marcus Yohanes Dan Yesus Mati Di Salib Lalu Bangkit Dan Tinggal Selama 40 Hari Lalu 10 Hari Setelah Itu Pada Hari Yang Ke 50 120 Orang Berkumpul Dan Berdua 380 Orang Semuanya Ke Dunia Cari Kerja Atau Kemana Padahal Mereka Sudah Melihat Yesus Naik Ke Sorga Dengan Naik Awan Hanya 120 Orang Yang Berkumpul Dan Berdua 50 Hari Setelah Kebangkitan Itulah Hari Ketika Roh Kudus Bekerja Dengan Sangat Kuat Dan Semenjak Itu Pada Akhirnya Agama Kristian Mulai Tersebar Ke Seluruh Dunia Jadi Hari Ke 50 Ini Adalah Hari Dimulainya Agama Kristian Jadi Pendeta Senior Menyuruh Kita Bahwa Pada Hari Raya Penuh Wain Jelay Menjadi Dasar Lahirnya Gerija Renungkanlah Diri Kita Masing Apakah Aku Telah Menjadi Fondasi Bagi Pekerjaan Firman Yang Sesuai Dengan Kehendak Allah Lewat Yesus Yang Adalah Buah Pertama Dari Kebangkitan Kitab Di Hari Ini Pun Menerima Hidup Hidup Kebangkitan Hidup Kebangkitan Kita Menjaga Hari Ini Dengan Menyadari Hal Tersebut Dan Bersyukur Atas Penyelamatan Maka Setidaknya Seharusnya Hari Ini Seharusnya Kita Membawa Semuanya Datang Dan Berpesta Suka Cita Bersama Sama Yaitu Kita Disuruh Untuk Mengundang Baik Yatim Piatu Yang Miskin Atau Orang-orang Yang Tua Yang Tidak Bisa Memiliki Anak Hari Raya Pasca Adalah Hari Raya Syukur Atas Wahyu Penyelamatan Hidup Hari Raya Penuaian Adalah Hari Syukur Atas Kasih Karunia Wahyu Alamia Yaitu Hari Dimana Kita Bersyukur Syukur Dengan Hasil Pertama Karena Melihat Hasil Dari Segala Jeri Jika Hari Hari Raya Pasca Adalah Hari Raya Untuk Makan Maka Hari Raya Penuaian Adalah Hari Raya Yang Apa Hari Raya Penuaian Adalah Hari Raya Untuk Memberikan Hari Raya Pasca Hari Untuk Makan Hari Raya Penuaian Adalah Hari Raya Untuk Memberikan Bilangan 28 Ayat 26 Sampai 31 Imamat 23 Ayat 17 Sampai 20 Mengatakan Nah pertanyaannya saudara hari ini Berkas gandum yang seperti apakah Yang harus saudara dan saya Persembahkan kepada Tuhan Yesus memberikan Buah Pertama Dari Yang Mati Dan Bangkit Kepada Allah 1 Kurindus 15 Ayat 20 Kristus Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Sebagai Yang Sulung Naskah Aslinya Forced Fruit Yaitu Buah Pertama Buah Pertama Dari Orang Orang Yang Telah Meninggal Dan ia Mempernahkan Kita Dengan Firman Supaya Kita Menjadi Buah Buah Pertama Yakubus 1 Ayat 18 Maka Kabar Sukacita Yang harus kita Sampaikan Adalah Salim Yesus Dan Kebangkitannya 50 Hari Setelah Kebangkitan Rokudus Turun Dan Para Murid Menjadi Saksi Saksi Hidup Dari Kebangkitan Ketika Itu Ada Di Pernyelama Setelah 50 Hari Setelah Penuayan Gandum Dimulai Penuayan Jelai Mencapai Puncaknya Dan Di hari Itu Waktu itu Ada Suatu Ketetapan Yang sangat Unik Itu Apa Dua Buah Roti Harus Diunjukkan Dua Buah Roti Harus Diunjukkan Atau Digoyang Goyangkan Imamat 23 Ayat 15 Imamat 23 Ayat 15 Tidak Boleh Tiga Bukannya Tiga Buah Roti Atau Bukan Satu Buah Sebuah Roti Tetapi Dua Buah Roti Ini Ketetapan Tuhan Imamat 23 15 Mulai Dari Waktu Kamu Membawa Berkas Persembahan Unjukan Harus Ada Genap Tujuh Minggu Ayat 16 Sampai Pada Hari Sesudah Sabannya Ketujuh Kamu Harus Hitung 50 Hari Lalu Kamu Harus Mempersembahkan Korban Sajian Yang Baru Kepada Tuhan Korban Sajian Yang Dari Kandum Bukan Dari Binata Ayat 17 Dari Tempat Kediaman Kamu Harus Membawa Dua Buah Roti Unjukan Yang Harus Dibuat Dari Dua Per Sepuluh Eva Tepung Yang Terbaik Dan Yang Dibakar Sesudah Dicampur Dengan Ragi Sebagai Hulu Hasil Bagi Tuhan Dua Buah Roti Dibuat Dari Tepung Yang Terbaik Dan Dibakar Sebagai Hulu Hasil Atau Hasil Yang Pertama Bagi Tuhan Kalau Begitu Setara Dua Buah Roti Disini Menimbulkan Apa Di Di Perjenjen Baru Yesus Menjadi Korban Persembahan Bagi Kita Ditumpuk Tumpuk Digiling Menjadi Pengurbanan Dua Buah Roti Tersebut Mengingatkan Kita Pada Yesus Yang Telah Menjadi Tepung Pengurbanan Diri Yaitu Dua Saksi Dua Kakidian Dua Malaikan Yang Bersaksi Bagi Yesus Yang Menjadi Korban Persembahan Bagi Diri Saudara Dan Saya Tentang Ini Pun Difirmankan Melalui Dua Roti Sajian Yang Disusun Dalam Dua Baris Di Atas Meja Roti Sajian Imamat 24 Ayat 6 Roma 11 Ayat 16 Wahyu 14 Ayat 4 Orang-orang Yang Telah Tahu Bahwa Yesus Mati Dan Menjadi Putus Asa Mereka Disuruh Untuk Digoyangkan Dan Disadarkan Dua Murid Yang Sedang Menuju KM Maus Digoyangkan Oleh Yesus Yang Telah Bangkit Dan Menjadi Sadar Pada Akhirnya Mereka Bangun Dari Tidur Rohani Dan Mereka Menjadi Saksi Lukas 24 Ayat 16 Dikatakan Tetapi Ada Sesuatu Yang Menghalangi Mata Mereka Ayat 31 Ketika Itu Terbukalah Mata Mereka Dan Setelah Mereka Bangun Dari Tidur Rohani Mereka Segera Seketika Itu Juga Bangun Lukas 24 Ayat 33 Dan Mereka Menuju Ke Yerusalem Untuk Membangunkan Murid Murid Yang Lain Yang Sedang Tertidur Secara Rohani Semuanya Tidur Semuanya Tidur Ya Gak ada Harapan Sekarang Kita Dibohongi Oleh Yesus Katanya Ada Dunia Ubah Dunia Kebangkitan Tapi Dia Duluan Mati Jadi Semuanya Putus Sasa Dan Gak Harapan Mereka Sedang Tidur Ngantuk Tidur Jadi Mereka Dua Orang Ini Naik Dan Membangunkan Mereka Ayo Bangun Yesus Bangkit Apakah Yesus Setelah Bangkit Di hati Saudara Berarti Orang Saudara Saudara Adalah Orang Yang Hidup Orang Yang Hidup Bahasa Ibraninya Persis Makhlung Yang Hidup Hari Raya Pasca Adalah Hari Raya Yang Menimbulkan Penderitaan Yang Diterima Yesus Pasca Adalah Hari Raya Penuh Besar Atas Dipersembahkannya Anak Domba Sedangkan Hari Raya Penuh Anjela Ini Menimbulkan Hidup Kembalinya Yesus Yang Telah Mati Dan Uman Yang Telah Menerima Penyelamatan Tersebut Menjadi Naik Ketingkatan Makhlung Yang Hidup Yakni Menerima Berkat Makhlung Yang Hidup Roh Yang Hidup Lalu Dipersembahkan Sebagai Kurban Persembahan Yang Hidup Dan Hari Raya Pondok Daun Terakhir Itu Menimbulkan Langit Baru Dan Bumi Baru Serta Dunia Sahabat Sejati Yang Akan Terjadi Yang Akan Dining Mati Disana Yang Ketiga Kalau Begitu Bagaimana Hari Raya Penuaian Jelai Digenapi Di Akhir Jaman Bagaimana Hari Raya Penuaian Jelai Digenapi Di Akhir Jaman Apa Maksudnya Bagi Kita Saudara Sekarang Hari Raya Penuaian Jelai Ini Penggenapan Tahap Pertamanya Terjadi Melalui Gereja Mula Mula Di Jaman Perjanjian Baru Tapi Saudara Dikatakan Di Imama 23 21 B Itulah Suatu Ketetapan Untuk Selama Lamanya Di Segala Tempat Kediaman Turun Temurun Dikatakan Dikatakan Untuk Selama Lamanya Karena Ada Makna Yang Penting Maka Tuhan Mengatakan Demikian Bukan Untuk Sembarang Berkata Demikian Yaitu Hari Raya Penuaian Jelai Adalah Hari Raya Yang Harus Terus Kita Jaga Sampai Hari Akhir Kalau Begitu Apa Makna Sejati Dalam Menjaga Hari Raya Penuaian Jelai Di Hari Akhir Itu Adalah Tentang Kita Sedang Berdiri Di Barisan Dari Buah Sulung Atau Force To Fruit Buah Pertama Yakni Buah Pertama Dari Penobusan Wahyu 14 Dikatakan Mereka Adalah Orang Orang Yang Ditebus Dari Antara Manusia Sebagai Korban Korban Sulung Atau Fruit Force To Fruit Buah Pertama Bagi Allah Dan Bagi Anak Domba Dikatakan Di Ayat 3 Bahwa Orang Orang Disini Menunjuk Pada 144 000 Jika Lihat Ayat 1 Dikatakan Bahwa Mereka Adalah Orang Orang Yang Telah Menerima Materi Allah Di Dahi Mereka Yaitu Mereka Orang Orang Yang Belajar Penyelenggaran Sejarah Penobusan Rahasia Sejarah Penobusan Rahasia Yang Tersembunyi Di Balik Sejarah Penobusan Di Alkitab Menyadarinya Dan Dipenuhi Dengan Keinginan Roh Dan Saya berdoa Dan memberkati Dalam Nama Tuhan Yesus Agar Saudara-saudara Sekalian pun Menjadi Orang-orang Yang Dinubuatkan Rasul Rasul Yohanes Ini Saya Sungguh-sungguh Berharap Jemaat-jemaat Kudus Menjadi Seperti Demikian Nah Saudara-saudara Apa-apa Ciri Khusus Yang Utama Dari Mereka Itu Adalah Mereka Menyanyikan Nyanyian Baru Dengan Kata Lain Firman Yang Mereka Dengar Mereka Baca Dan Mereka Pelajari Itu Mengalir Keluar Bukan Simpan Di Dalam Saja Tapi Akhirnya Sampai-sampai Meluat-luat Keluar Ketika Ketemu Keluarga Teman Ketemu Siapapun Yang Ia Banggakan Adalah Injil Sejarah Penobusan Di Hati Mereka Penuh Dengan Pujian Dan Syukur Sehingga Mereka Mengajar Dan Menyemangati Orang-orang Dikatakan Mereka Menyanyikan Nyanyian Baru Berarti Di Dalam Mereka Dipenuhi Dengan Apa Melihat Kulose 3 Ayat 16 Kulose 3 Ayat 16 Saya Percaya Mereka Berlimpah Dengan Firman Pendeta Senyor Menekankan Hari Penuayan Jelai Hari Raya Syukur Penuayan Jelai Dengan Mengharapkan Buah Yang pertama Dituai Tersebut Ketetapan Untuk Menjaga Hari Raya Penuayan Jelai Allah Berikan Melalui Musa Di Gunung Sinai Dan Di Tataran Muab Itu Dijabarkan Kembali Dan Isi Itu Adalah Kitab Ulangan Dan Ulangan 26 Adalah Bagian Akhir Dari Kotbah Kedua Musa Dari Antara Total Tiga Kotbah Ulangan 26 Ayat 1 Apabila Engkau Telah Masuk Ke Negeri Yang Diberikan Tuhan Alamu Dan Engkau Telah Mendudukinya Dan Diam Di Sana Ayat 3 Dan 9 Negeri Yang Dijanjikan Tuhan Dengan Sumpah Kepadamu Jadi Ini adalah Pengakuan Aku Telah Tiba Di Tanah Yang Dijanjikan Tuhan Akhirnya Kita Diperintahkan Untuk Memberikan Pengakuan Atas Kepastian Penyelamatan Dan Bersyukur Maka Firman Diulangan 26 Ini Membuat Kita Memandang Pada Penggenapan Akhir Di Akhir Jaman Maka Saudara Tidak Sembarang Bisa Memberikan Tidak Sembarangan Orang Bisa Memberikan Syukur Penawa Yang Jelai Hanya Bagi Orang Orang Yang Sadar Kehendak Tuhan Bisa Memberikan Persembahan Syukur Yang Sejati Ulangan 26 Ayat 2 Ulangan 26 Ayat 2 Dikatakan Maka Haruslah Engkau Membawa Hasil Pertama Dari Bumi Yang Telah Kau Kumpulkan Dari Tanah Dan Haruslah Engkau Menaruhnya Dalam Bakul Dalam Bakul Diperintahkan Agar Syukur Kita Dimasukkan Kedalam Bakul Dan Dipersembahkan Bakul Kemudian Isi Dan Dipersembahkan Pertama Tama Kita Harus Menaruhnya Dalam Bakul Hati Kita Yang Tidak Kelihatan Saudara Saudara Harus Siapin Bakul Hati Tetapi Kalau Merasa Sayang Sayang Untuk Berikan Hasil Yang Kita Bawa Tersebut Allah Anggap Hasil Tanah Mesir Kamu Telah Membawa Hasil Tanah Mesir Kalau Diberikan Dengan Iman Sedangkan Sebaliknya Kalau Kita Diberikan Dengan Iman Yang Menginjak Tanah Karena Anda Menerima Kasih Karunia Maka Hasil Yang Kita Bawa Tersebut Allah Anggap Hasil Tanah Kanan Kamu Telah Membawa Hasil Tanah Kanan Saya Berdoa Dan Memberkati Dalam Nama Tuhan Yesus Agar Kita Semua Bisa Mempersembahkannya Bukannya Hasil Tanah Mesir Tetapi Hasil Tanah Kanan Di Dalam Bakul Ini Terkandung Hati Yang Bersyukur Dan Relah Hati Yang Demikian Itu Disebut Sebagai Hasil Pertama Di Ulangan 26 Ayat 2 Dan 10 Hasil Pertama Itu Adalah Persembahan Iman Yang Yang Di Dalam Terkandung Kesungguhan Habel Memberikan Hasil Pertama Sedangkan Kain Memberikan Bukan Yang Hasil Pertama Saya Berdoa Dan Memberkati Dalam Nama Tuhan Yesus Agar Saudara Semua Memberikan Hasil Pertama Seperti Habel Sehingga Berkat Beribu Dan Berlaksa Turun Kepada Saudara Semua Kesimpulan Kalau Begitu Pertanyaannya Apa Berkat Yang Jemaat Kudus Yang Bersyukur Akan Terima Kalau Lihat Lukas Pasal 17 Saya 17 Orang Yang Bersyukur Akan Menerima Keselamatan Yang Sejati Dari Antara 10 Orang Kusta Yang Disembuhkan Tuhan Yesus Hanya Satu Orang Saja Yang Kembali Kepada Tuhan Dan Ia Bersyukur Kepada Tuhan Dan Akhirnya Menerima Keselamatan Kemudian Orang Yang Bersyukur Menerima Kasih Tuhan Matius 26 Ayat 13 Lukas Pasal 7 Ayat 47 Seorang Perempuan Memecahkan Buli Minyak Narwastu Dan Menuangkannya Ke atas Kaki Tuhan Yesus Dan Akhirnya Ia Menerima Kasih Tuhan Juga Diingat Tuhan Orang Yang Bersyukur Juga Menerima Kasih Karunia Dan Berkat Lukas Pasal 6 Ayat 38 Lukas 6 Ayat 38 Berilah Dan Kamu Akan Diberi Berilah Kamu Akan Diberi Diperintahkan Untuk Memberikannya Seperti Apa Memberikannya Seperti Apa Suatu Takaran Yang Baik Yang Dipadatkan Dan Digoncang Dan Yang Tumpah Keluar Itu Akan Dicurahkan Kedalam Ribawan Atau Hatimu Ribaan Atau Hatimu Orang Yang Bersyukur Membawa Mujijat Yohanes 6 Ayat 9 Juga Orang Yang Bersyukur Menerima Perlindungan Mutlak Dari Allah Dikatakan Di Keluaran 34 Ayat 24 Keluaran 34 Ayat 24 Tidak Tidak Seorang Pun Yang Yang Mengingini Negerimu Apabila Engkau Pergi Untuk Menghadap Kehadirat Tuhan Alamu Tiga Kali Setahun Bagi Orang Yang Merayakan Hari Raya Hari Raya Ini Tidak Ada Yang Mengintip Merampas Hartanya Misalnya Memang penting Saudara Banyak Cari Uang Dan Usahanya Diperluas Tetapi Yang Lebih Penting Tuhan Harus Lindungi Dan Jaga Usaha Itu Agar Tidak Dirampas Perihal Kita Menerima Kasih Karuniamu Daripada Kita Terima Lebih Penting Hal Kita Menimpannya Misalnya Kita Banyak Cari Uang Tetapi Karena Terkena Penyakit Itu Semua Dirampas Atau Kehilangan Semuanya Karena Kecelakaan Atau Ditipu Dimaling Kena Perang Sehingga Semuanya Tidak Terjaga Dan Dirampas Keselamatan Yang Kita Terima Dari Tuhan Tidak Boleh Dirampas Setan Karena Tidak Terjaga Dengan Baik Filipi Pasal 2 Ayat 12 Sebagai Referensi Filipi 2 Ayat 12 Tapi Saudara Meskipun Manusia Sangat Berusaha Untuk Menjaga Usaha Manusia Itu Sangat Bercelah Maka Dikatakan Di Maksimur 127 Ayat 1 Tuhan Yang Harus Menjaga Baru Akan Kuat Maksimur 121 Ayat 1 Sampai 8 Kapan Saja Kapan Saja Setan Hendak Menabur Benih Di Hati Manusia Benih Keputusan Dan Kekecewaan Benih Kegelisahan Serta Kekhawatiran Serta Benih Keluhan Dan Komplein Tetapi Ada Satu Tempat Dimana Benih Yang Ditaburkan Setan Tidak Bisa Bertumbuh Dimanakah Itu Saudara Itu Adalah Ladang Hati Manusia Yang Tata Bersyukur Saya Percaya Ladang Hati Saudara Dan Saya Hari ini Adalah Ladang Hati Yang Demikian Persembahan Di Hari Raya Syukur Penawayan Jelai Yang Kita Persembahkan Itu Memiliki Makna Apa Yaitu Tentang Kita Turut Menanggung Untuk Pekerjaan Sejarah Penobusan Saya Harap Saudara Saudara Yang Belum Siap Hari Ini Meskipun Minggu Depan Pun Bisa Tetap Siap Bersyukur Saya Berdoa Dan Memberkati Dalam Nama Tuhan Yesus Agar Lewat Hari Raya Syukur Penawayan Jelai Yang Utuh Tuhan Mengisi Dengan Lebih Berlimpah Lagi Kepada Saudara Selama Enam Bulan Di Tahun Ini Yang Tersisa Di Talmud Kita Hikman Yang Terkenal Di Orang Yahudi Ada Tulisan Seperti Ini Pertanyaan Siapakah Orang Yang Paling Berhikmat Di Dunia Ia Adalah Orang Yang Memiliki Sikap Untuk Belajar Sikap Untuk Belajar Saya Harap Agar Saudara Semua Jadi Jemaat Kudus Yang Berhikmat Yang Memiliki Sikap Untuk Belajar Talmud Bertanya Lagi Siapakah Orang Yang Paling Kuat Di Dunia Ini Ia Adalah Orang Yang Menang Berperang Melawan Dirinya Sendiri Dirinya Sendiri Saya Harap Agar Saudara Semua Jadi Jemaat Jemaat Kudus Yang Paling Kuat Yang Menang Atas Diri Saudara Sendiri Setiap Harinya Dan Terakhir Ditanya Lagi Kalau Siapakah Orang Yang Paling Bahagia Di Dunia Ini Ada Yang Bahagia Saudara Bisa Angkat Tangan Aku Ini Paling Bahagia Oh Ada Satu Puji Tuhan Luar Biasa Siapakah Yang Paling Bahagia Sangat Penasaran Ia Adalah Orang Yang Hidup Dengan Selalu Bersyukur Selalu Bersyukur Saudara Saudara Apakah Saudara Hendak Hendak Menjalani Kehidupan Yang Bahagia Kita Berusaha Berusaha Untuk Sukses Berhasil Pungkan Sebenarnya Supaya Kita Mencari Kebahagiaan Bukan Sampai Kadang Kadang Orang Lupa Juga Kesehatannya Dilupakan Keluarga Ditinggalkan Juga Untuk Apa Untuk Sukses Untuk Kebahagiaan Padahal Umurnya Sudah Hampir Selesai Kasian Jadi Semua Orang Mengejar Kebahagiaan Sebenarnya Apakah Saudara Benar Benar Hendak Menjalani Kehidupan Yang Bahagia Bersyukur Saudara Pada Akhirnya Saya Sungguh Berdoa Dan Memberkati Dalam Nama Tuhan Yesus Agar Pada Akhirnya Segala Penderitaan Saudara Hilang Lenyap Dan Kehidupan Saudara Menjadi Penuh Dengan Kebahagiaan Amin Mari kita Berdoa Allah Bapak Kami Mengucap Syukur Karena Di hari Yang Diberkati Dan Kudus Dari Tuhan Ini Kami Bisa Beribadah Kepadamu Dengan Segenap Kesungguhan Kami Khusususnya Hari Ini Kami Berterima Kasih Karena Kami Bisa Sadarkan Arti Sejati Dari Hari Raya Syukur Penuaian Jelai Hati Yang Menghakimi Dan Mendakwa Serta Hati Yang Mengeluh Itu Diberikan Oleh Setan Iblis Tetapi Kami Percaya Bahwa Hati Yang Bersyukur Adalah Hati Yang Diberikan Tuhan Tolonglah Agar Kami Semua Bisa Memberikan Buah Keselamatan Buah Iman Yaitu Syukur Tolong Agar Di Hari Akhir Seluruh Jemaat Kudus Bisa Lulus Sebagai Buah Buah Pertama Yang Telah Ditebus Dengan Meninggikan Nama Yesus Kristus Yang Kudus Kami Bersyukur Dan Berdoa Amin Kudus 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 Kudus